17 Oktober 2020 Kebetulan sekarang lagi grimis Hujan akan turun Sudah rintik-rintik Saya akan menjelaskan sebuah pengertian Hujan ini turun dari langit Dari angkasa jatuh ke dalam bumi Hujan seperti hal Yang turun secara alamiah Hujan ini berisi air Rintik-rintik air seperti ini Hujan memang ada berapa banyak hal Yang kita harus mengerti dan pahami Kalau kita sebagai orang yang pengangguran Orang yang tidak mempunyai kepentingan Apapun terhadap hujan Ya tidak bermasalah dengan hujan Hujan-hujan saja Saya tak peduli mau hujan Mau enggak Mau panas atau mau apapun Saya tidak ada kepentingan Dalam hujan tersebut Atau dalam panas tersebut Tetapi kalau terdapat kepentingan Dalam hujan Dalam perintik-perintik Berbeda ceritanya lagi Saya mau pergi ke rumah teman saya Kebetulan tidak mempunyai sebuah jas hujan Terjadi hujan Kepentingan saya bertabrakan dengan hujan Hujan Men-cancel kepentingan saya Mau tidak mau Saya harus berteduh di tempat yang Ribun atau tempat yang aman dari air hujan Agar tubuh saya Pakaian saya HP saya Motor saya Tidak terkena air dari hujan tersebut Ada juga hujan sebagai berkah Petani di sawah Yang merindu-rindukan air untuk hujan Kesulitan air Sudah beberapa bulan Beberapa lima bulan Bahkan sampai tujuh bulan Belum turun hujan sama sekali Mereka sangat senang sekali terhadap air hujan Karena air tersebut bisa mengairi Mengairi atau membuat subur Tanah tanaman mereka Hujan ini mempunyai banyak makna Ada yang menghentikan kepentingan Ada yang malah bersyukur Dan ada yang Tidak masalah Mau hujan Mau enggak Tidak masalah Bukan urusan saya Jadi Tergantung Terletak kepentinganmu di mana Apakah kamu Orang yang bersyukur terhadap hujan Ataukah kamu orang yang hanya Mengeluh terhadap hujan Ataukah kamu adalah orang Yang tidak berdiri terhadap hujan Atau kemungkinan-kemungkinan Yang ada di Di kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitarmu Kamu tetap teguh terhadap pendirianmu Mau hujan mau enggak Mau pecek Mau enggak Enggak ada ojek Enggak Ya tetap Berjalan Dan tetap Berlaku seperti Sedia kalah Jadi Hujan atau tidak Pilihanmu Memilih yang mana Bebas Sebebas Wisdommu Dalam free will Hidupmu Semua bebas Kamu lakukan Mau Marah Mau Hujan Mau enggak Itu adalah Keputusanmu Di sini Keputusanmu adalah Hal terpenting Dalam memilih Mau hujan Mau enggak Mau Bersyukur Mau Mengeluh Mau Biasa saja Tergantung Dari Keputusan Keputusan Kamu sendiri Yang kamu buat Keputusan itu Berdasarkan Kepentingan Apa Kalau tidak ada Kepentingan Ya tidak ada Pengaruh Apapun Tapi Kalau banyak Kepentingan Ya memang Menjadi sebuah Hal yang Rumit Terlalu banyak Kepentingan Dalam hidupmu